Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Ya begitulah rutinitas abang sebelum tidur Selama 9 tahun tuh aku benar-benar yang tidak berteman Tidak bermedia sosial Aku memutuskan hubungan semua dengan teman-temanku Keluarga Aku hanya keluarga yang dekat Aram tua, saudara kandung Dan benar-benar yang Bukan dari diriku sendiri gitu loh Benar-benar yang 9 tahun tuh Aku tuh yang menarik diri luar biasa Jadi kalau dibilang kenapa aku gak tau tentang kabar dia Jangan kan kabar dia gitu kan Kabar kakak sepupuku aja Aku gak tau Aku ketemu dia juga kakak sepupuku yang datang Yang memberikan tau tentang dia sakit tuh Juga gak ketemu selama 8 tahun Jadi kalau ada netizen yang bilang kenapa baru sekarang Ya memang seperti itu gitu loh Memang kejadiannya seperti itu Karena saya benar-benar yang menutup diri Jujur, pertama kali saya bawa dia pulang Niat bawa dia pulang Saya tidak melihat dia tuh Dia tuh lupa kalau itu artis Saya hanya melihat dia sosok sebagai Mas Ibnu Sebagai saudara-saudara saya Sebagai cita pertama, cita saudari saya Terus Sebagai seorang sahabat Jadi benar-benar melihat bagaimana diri dia Dan saya lupakan bahwa dia itu adalah mungkin artis gitu kan ya Setelah saya bawa pulang baru-baru boom Seperti itu baru saya bilang Aku lupa kamu artis loh Terus gimana ini Ya udah lah Dicoba Aku coba memahami posisi netizen aja Mereka seperti itu kan karena care sama Mas Ibnu ya Takut kalau saya mengambil Apa ya Mengambil kesempatan dan kesempitan Karena aku jujur aku gak usah repot Karena saat kita Apa ya Menyayangi seseorang Dengan hati Itu bukan menjadi suatu beban gitu loh Malah aku menikmati semua proses yang aku lalui dengan dia Menemani dia Mandiin dia Ngurusin keputusan dia Jadi Kayak apa ya Ya aku anggap kayak Aku sedang bermain Bermain aja sama dia Waktu kita masih kecil-kecil dulu gitu kan Jadi ya gak ada beban sama sekali Enjoy aja ya Abang ada yang mau dibicarakan Pesan-pesan bang Pendek aja bang Alphi Alphi buat siapa bang Oh buat aku Alphi buat aku Iya Alphi back deh aku Oke Maik malam ya Terima kasih untuk hari ini Terima kasih Sudah bertahan untuk hari ini Astagfirullah Astagfirullah Siapa itu Turut prihatin dan mendoakan Sheikh Ali Dan seluruh ulama Dan seluruh masyarakat di Sultanahir Mudah-mudahan Aman selalu dan Tidak ada apa-apa Dan peristiwa penusukan yang terjadi Insyaallah mengangkat raja Sheikh Ali Saya sedih banget Saya sedih banget Gak bisa Gak bisa kebayang saya Si Ali Dia sahabat yang baik Sahabat yang baik Sahabat yang peduli Sahabat yang respectful Sangat menghormati gitu Si Ali datang ya Hanya Mengajak orang Menghafal Quran Kemudian Mengajak anak-anak menghafal Quran Terus Hanya itu aja yang si Ali Sampaikan Ternyata nasib saya Berada di Bandar Lampung Pasisi acara Allah subhanallah Takdirkan Yang orang datang Dan Allah selamatkan Dari pembunuhan Saya bisa selamat Karena Allah takdirkan Saya angkat tangan Di posisi Kedepang leher dan dada Dan tusukannya cukup keras Cukup kuat Tapi Alhamdulillah Di tangan Bukan di leher Sambil batal Pisau nya Saya sendiri yang lepaskan Pisau nya yang sudah batal Di dalam Saya keluarkan Sebab Dalam sebuah hadis An-Abi Hurairah Radiallahu Qal Qala Rasulullah S.A.W Inna Allah Ta'ala Rasulullah Memberikan peringatan Kepada kita Inna Allah Ta'ala Dan Allah Berfirman Man'adhali Walian Faqad Adantuhu Bilhad Barang siapa Yang memusuhi Membenci Wali Allah Maka Allah Mengumumkan Perang Kepadanya Barang siapa Yang memusuhi Membenci Wali Allah Maka Allah Mengumumkan Perang Kepadanya Mudah-mudahan Allah Selamatkan Siapapun Habis ini Tidak ada peristiwa Apapun Baik terhadap Ulama Maupun siapapun Yang ada di Tanah air Indonesia Tercipta Untuk penempatan Tadi peti mati Yang tadi Sudah dilakukan oleh teman-teman Dari sartor PP Maupun petugas Ini di sebelah sana Di sebelah sana Karena pinggir jalan Lokasinya Jadi ada lokasi Space di situ Peti matinya Ditaruh di sebelah sana Jadi setiap Pelanggar yang Melalui Jalan ini Kita selalu Kekak-kenakan Sanksinya Masuk ke dalam peti Itu kurang lebih Selama 5 menit Makanya kemarin Dengan di Dilancingnya Dengan adanya Simbol Peringatan COVID-19 Dimana masyarakat Apabila dengan melihat Peti mati Yang dipasang Di pinggir-pinggir jalan Ini sudah menyadarkan Bahwasannya Apabila tidak taat Melaksanakan Protokol kesehatan Endingnya Di peti mati Kalau kita lihat Sebenarnya Ini kan sebuah Pesan Sesuatu yang ingin Disampaikan kepada Publik Atau kepada Masyarakat Dengan tujuan Tertatuan tertentu Nah kalau kita lihat Pesan itu sendiri Ada 3 jenis Sebenarnya pesan Yang pertama Pesan informatif Nah pesan-pesan Informatif itu Hanya berisikan Data dan fakta Lalu yang kedua Itu ada disebut dengan Pesan persuasif Nah persuasif ini Tujuannya adalah Mempengaruhi Jadi biasanya Pesan-pesan ini Kalimatnya itu Memunculkan Sebuah Perubahan Dari sudut pandang Orang yang membaca Mendengar Atau melihat Kalau menurut saya sih Gak perlu dengan Adanya peti mati Seperti itu juga udah Orang juga udah males Sama corona ya Maksudnya Masyarakat sih Saya yakin Sudah aware ya Karena dari semua Pemberitaan Dan segala macam Memang Corona makin lama Makin ada di sekitar kita Maksudnya dalam arti kata Orang terdekat kita Sudah mulai banyak Ada yang terpapar Segala macam Segala macam Jadi emang Emang bahwa Kepentingan bahwa Kita harus selalu pakai masker Itu emang 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 Memang harus pakai masker Maksudnya dalam cari Semasa Maksudnya Maksudnya Kembali Terima kasih. Angka rata-rata 38 per hari, bahkan kita pernah mencapai angka 40. Kali ini terpaksa harus diputuskan oleh Pak Gubernur, Pak Hanis dengan berbagai pertimbangan. Salah satu pertimbangan adalah kasus yang semakin meningkat di Jakarta, meningkatnya cukup signifikan, bahkan sampai 3.000, tapi ada juga opsi-opsi lainnya, yang artinya pertimbangan lainnya, yaitu kapasitas rumah sakit untuk menampung pasien-pasien yang menderita COVID. Situasi ini dibiarkan normal, itu tentu akan membuat rumah sakit itu menjadi overload. Tapi, jika memang diberlakukan PSBB, apalagi dalam jangka waktu yang panjang, maka ekonomi dipastikan akan merosot tajam. Saya rasa tidak ada cara lain bahwa penanganan COVID-19 ini memang sudah selayaknya ya, ditangani bersama-sama oleh masyarakat, oleh praktisi kesehatan, dan juga pemerintah. Kita harus bahu-membahu untuk segera melenyapkan COVID-19 ini dari Indonesia. Ini demi kesehatan kita semua yang ada di Jakarta, jadi biar kita beraktifnya juga jadi ngaparlok, nggak khawatir, gue aja aku punya fakta sendiri untuk memperlukan ini. Kalau dipertanyakan ada yang nanya setuju apa tidak, pasti kita tidak setuju dengan adanya PSBB lagi. Tapi kalau PSBB sampai lockdown semua, aku nggak setuju. Tapi kalau misalkan diterapkan jam aja, misalkan mall buka sampai jam 6, perkantoran buka sampai jam segini, ini boleh sampai jam segini, dan diterapkan lagi lebih tegas lagi, siap sanksi yang tidak memakai peraturan pakai masker itu dendanya lebih besar lagi. Dan pokoknya jaga jarak itu harus, terus keramaian nggak lebih dari 30 orang. Jadi kita sebagai artis yang biasanya ngejob, dapet job dari mana-mana, kita itu masih ada uang, masih ada pemasukan, sekarang kita harus jaga imun. Sedangkan lockdown, kita cari uang dari mana. Jadi memang ini bukan tugas pemerintah doang sih untuk menjalankan ini semua, perlu kesadaran dari kita sebagai warga masyarakat, untuk bisa berpartisipasi dalam menjalankan protokol kesehatan. Ya harapannya, semoga PSBB-nya nggak diperpanjang. Dengan PSBB ini semoga seluruh masyarakat, khususnya di Jakarta ini semuanya tertib, supaya PSBB-nya tidak diperpanjang dan jumlah angka kematian atau corona ini segera berkurang malah hilang. Buat saya kembali begini, seyogianya peraturan ini itu tidak maju dan mundur sifatnya. Jadi karena kita melihat bahwa kondisi orang-orang yang mengalami COVID ini bukan menurun, tapi semakin bertambah. Artinya kondisi yang dikondisikan, dikontrol melalui PSBB ini seyogianya bisa berjalan terus-menerus. Pertama, memang kondisi ini konsisten dilakukan. Jadi harus ada konsistensi yang ditekankan di sini. Nah konsistensi itu harus diperkuat dengan berjalannya sanksi. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.